Beliau itu mendapat karomah istilahnya ya, dari semua wali. Jadi beliau itu punya ruang tersendiri di luarannya, dan saya di minta masuk. Beliau mengenakan sorban jubah dan ada satu keris yang dipegang. Suara wali itu sangat lembut banget. Iya, untungnya. Luar biasa. Saya belum pernah mendengar suara selebut itu. Desa pemulutan itu, itu kalau kita masuk ke pintu gerbang masuk ke desa itu, ada buaya, figura buaya gede. Emang lambangnya itu? Lambangnya buaya. Dan di situ kesaktian mereka, misalnya ini pentol korek, diginiin jadi buaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi hijab dulu Bapak ke saya, berikan ke saya secara. Oh iya. Jadi Bapak berikan ini ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan kepada Ibu Fiany. Semoga berikan ini. Semoga berikan kembali. Semoga berikan kembali. InsyaAllah. Amin. 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 Selamat menikmati. Sebenarnya. Sebenarnya saya dikasih ini speechless. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Cuma memang kenal saya. Ya. Suaranya saya kenal. Jadi kayak. Tidak asing buat saya ini Pak. Tidak asing buat saya ini Pak. Bapak. Saya selalu izin sama Allah. Bila ada yang ingin memberi ke saya. Saya selalu memberi ke Allah. Karena saya anggap ini adalah milik Allah. Segala sesuatunya itu pasti milik Allah. Dan bila. Semua makhluknya. Ya. Diberikan ke Bapak. Dan Bapak menyerahkan ini ke saya. Bapak. Saya juga kaget. Kenapa Bapak mempercayai ini ke saya. Padahal ini banyak yang minta ya Pak. Kenapa sih Pak. Kok kasih ke saya Pak. Tidak tahu juga saya. Kenapa? Saya tidak tahu juga. Bapak percaya sama saya. Mohon izin. Bisa saya berikan sekali lagi. Ini kalau. Ini tidak boleh gantung begini. Terus masuk ke sini. Nah. Dulu waktunya saya simpan di sana. Saya ikat pakai tali putih di sini. Tali putih? Supaya dia tidak garus. Iya. Gak apa-apa diikat itu. Gak apa-apa. 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 Pak ini banyak yang minta sama Bapak loh. Gak banyak sekali. Dan ini memberikan orang. Badui asli. Badui dalam asli. Memberikan ke Bapak datang. Badui yang masih belum pakai sepatu itu kan Pak. Datang memberikan ini ke Bapak. Dan sekarang Bapak memberikan ke saya. Berarti Bapak percaya. Tandanya percaya. Nah. Pertanyaan. Amin. Pertanyaannya Pak. Kenapa Pak. Kasih saya satu alasan. Kenapa Bapak memberikan ini ke saya. Ini banyak yang pengen loh Pak. Toko-toko banyak yang pengen. Saya nggak bisa beralasan. Pertanyaan. Cuma petunjuk di batin saya. Seperti. Kasihkan. Rekasik. Karena ketika Ibu. Bercerita tentang. Ya. Goibnya. Malah wujudnya. Ini. Terima kasih Pak Yudi. Insya Allah ini akan saya jaga. Dan kemarin harusnya ini bulan purnama. Dan Bapak memberikan ini. Ketika bulan purnama. Tapi kemarin jatuhnya bulan purnama. Tapi sesungguhnya. Kemarin udah saya serahkan itu. Iya. Bapak udah ngomong. Itu pas bulan purnama. Iya. Iya. Ini kan tinggal pelaksanaannya aja. Pak. Sebelum itu kan. Bapak bilang sama saya. Ada yang minta. Kenapa nggak Bapak kasih. Padahal dia tokoh. Kan bukan. Milik. Bukan miliknya. Bukan miliknya. Jadi bukan hak dia lah. Sambung sama. Tadi gue lebih berhak. Ya Allah. Sambung dengan kata-kata Bapak. Bukan miliknya. Tadi ketika saya megang. Yang saya rasakan saya kenal. Ya. Ya. Semoga perasaan saya nggak salah. Pemirsa kiamat. Kisah malam Jumat. Malam ini. Saya dikasih oleh-oleh. Kujang. Oleh Bapak Yudi. Dan. Pak Yudi. Diberi oleh. Dari. Suku Baduy ya Pak. Suku Baduy dalam. Pedalaman. Suku Baduy memberikan ini ke Pak Yudi. Tapi Pak Yudi ngerasa. Ini bukan milik saya. Dan pada malam ini. Pak Yudi memberikan ini ke saya. Ya. Saya Allahualam ya. Saya. Berikan ini sebagai tanda persahabatan saya dengan. Pak Yudi. Ya. Semoga ini menjadi. Kebaikan untuk semua ya Pak ya. Ya. Kalau memang ini adalah. Hak saya. Milik saya. Semoga Allah. Meridoi. Dan menjadikan ini sebuah kebaikan untuk kita semua. Semoga. Karena. Sebelum ini. Ada yang minta. Ini ke Pak Yudi. Tapi Pak Yudi tidak kasih. Ya. Karena Pak Yudi ngerasa. Bukan milik orang-orang tersebut. Ya. Malam ini saya. Alhamdulillah. Di. Kiamat ini. Di kisah malam Jumat ini. Dan kebetulan hari ini malam Jumat juga. Saya diberi cindera mata. Persahabatan dari Pak Yudi. Pak Yudi terima kasih banyak. Ya Bu. Pak Yudi sudah percaya sama saya. Insya Allah. Ya. Padahal ini. Banyak yang minta kok. Terima kasih itu. Insya Allah. Saya speechless. Mirsa. Saya dikasih kayak gini. Ini adalah sebuah. Ya namanya dipercaya itu kan. Sebuah tanggung jawab moral Pak. Ya. Ya mudah-mudahan. Saya diberikan kesanggupan. Amin. Insya Allah. Dan suami saya juga diberikan kesanggupan. Insya Allah. Bapak harus kuat benar itu. Iya. Ini awal saya sudah ngomong. Nggak ada. Ntar cobaan gitu. Cobaan gitu. Nah. Saya nggak tahu. Baik. Jadi. Harus disiapkan beliau itu. Kuat. Ya. Bismillah. Ini wangi sekali. Pak Mirsa. Boleh dibuka nggak Pak? Boleh silah. Bebas. Mirsa. Bagus sekali ini. Pak Yudi niat sekali malam ini sebelum melakukan syuting di kiamat ini. Beliau ke Cipayung untuk ngambil ini. Karena dititipkannya dengan Pak Yudi di Cipayung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Hai. атов. Tahun berapa Pak? Berapa tahun yang lalu ya? Berapa? 30 tahun yang lalu Ini tidak boleh taruh di bawah atau ada hal-hal yang harus saya jaga Pak? Biasa aja Itu barang yang kita pun tidak boleh mengambahkan dia Biasa-biasa aja Yang selayaknya Kalau begitu saya taruh di sini Nah tadi itu Ini saya bawa Si ustad itu Tunggu sebentar katanya Dia masuk ke ruangan dia Ini ingin ikut bapak katanya Chrisnya Ada di mobil Ada di mobil juga Chrisnya Pak ya Chris itu Aduh Sudah diuntel-untel pakai Panjang Pak Ini merah gitu Kalau boleh sambil Mau lihat Chrisnya Boleh Tapi sebelum itu bapak minum kopi dulu dong Oh iya Yuk kita minum kopi dulu Bisa juga minta tolong dia ngambil di mobil Iya Dan cincin ini tadi juga dikasih sama dia Asli nih Pak Asli Bagus Ada stairnya Pake aja katanya Bilang ke saya Bagus nih Pak Dikasih juga Jadi bapak dikasih dua Dikasih keris Sama dikasih ini Iya Tuh pemirsa Itulah kelebihannya Pak Yudi Jadi barang-barang yang Barang-barang pusaka itu Selalu diberikan ke Pak Yudi semua Jadi kalau di kolektor Kalau Pak Yudi kolektor Enak sekali nih Karena barang-barang yang datang ke Pak Yudi Pak Yudi gak pernah nyari Malah justru dateng ya Pak ya Titip ke bapak Berarti mereka itu percaya sama bapak Ada yang lebih hebat lagi Gada hanya kejamada Gada kejamada Dikasih ke bapak juga Iya itu Kalau digirin bunyi dalam Kerenteng Kerenteng gitu Terus Kata yang ngasih saya Dia bertapa di Pantai Selatan Dutup dulu Dutup Maaf saya potong Maaf saya potong Tadi Pagi Sampai malam Itu di rumah saya tuh Tuduh dengan kerenteng-kerenteng Sampai saya ngomong ke suami saya Denger gak sih ya Kerenteng-kerenteng Enggak Oh ya? Iya Dari pagi sampai malam Saya denger itu kerenteng-kerenteng Saya bilang Nah tadi Karyawan saya lucu Saya kan gak suka pake blast on ya Pak Gak suka Saya tuh kalau orang Ya perempuan paling simple lah Istilah yang seperti itu Tiba-tiba karyawan saya Pas keluar bilang Bunda Kok itu andan disitu Kok dandan banget sih Tumpen Dandan apa itu Bunda pake blast on pake itu Hah? Saya bilang Enggak Orang Saya bilang Ini aja saya gak pake lipstick Saya bilang gitu Pake lipgloss Saya bilang gitu kan Tapi ibu ratu ke dandan Enggak Tadi emang dari pagi udah ada keranehan Bunyi ke kerenteng ibu ratu Kerinteng-kerinteng Dari pagi Ini bunyinya Ada disini Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Tuh Mirsa Jadi barang-barang ini selalu nyamperin Pak Yudi Karena Pak Yudi hatinya Dan memang Ya kalau saya liasi Memang Pak Yudi tuh Bagus Dalamnya bagus Ini kayaknya tua juga Ini harus dikidungin sama Eta ini Panggil Eta deh Mau ikut saya katanya Beliau bilang gitu Sudah sebentar Ada yang mau ikut nih Tua sekali Pak Tua sekali Iya Tapi dingin ya Pak Dingin ya Amat kayaknya dingin Enggak Pak Enggak panas Dingin Bapak udah cabut Udah buka Tadi di depan dia saya cabut Saya bilang boleh saya buka Boleh silahkan aja Bismillah para wajah Ayah ini ibu gandri Kiamat Chris ini ada sejarah dengan Chris Pugandring Saya rasa seperti itu Ini tua sekali Bagusnya Pas petir gini nih Pak Pas petir Apa enggak kesampar gitu? Enggak ya Pas petir Mudah-mudahan saya tidak salah Kalau yang saya rasa ini adalah Pas tadi saya buka Tadi saya pikir ini apa Dari mana gitu Kalau batin saya ini Dari sejarah Pugandring Kan ada Kisoma Ada Mpugandring Ada itu banyak membuat itu Ini Mpugandring Ini sejarahnya gimana Pak? Kalau dengar kisah dari Yang Bapak diberi itu Enggak Dia enggak cerita apa-apa Enggak cerita apa-apa? Cuman ini Emang mau dikasih ke Bapak gitu? Dia yang mau ikut saya Ini mau ikut ke Bapak? Ya iya Kata dia tadi Lagi anak-anak ngobrol sama dia Wah ini maksa nih katanya Saya ke dalam dulu ya Ya ambillah ini Ini maksa pengen ikut Pak Yudi Karena enggak boleh Mau orang yang salah Kalau saya rasa sih gitu Pak Cuman kalau bahasa Sunda Saya bilang ogho aja Manja aja Waktu sejarahnya ini Ada di teman Bapak itu Beliau dikasih sama siapa Pak? Saya enggak tanya tuh Enggak tanya Bapak Nah Ketiga saya menerima ini Saya bukan tutup lagi Saya bukan Saya mau tanya beberapa hal Tentang ini Tentang kamu Tiga malah Ya kita setelah Ini saya sembunyikan Kedua ini Saya Padahal kita Ngobrol sama teman-teman Iya ini tuh Pak Jadi habis sholat tadi kan Jatuh pot Itu tubuh Bisa anak tuh kejadiannya Itu sudah dikasih atau belum? Setelah dikasih Setelah dikasih Jatuh gitu Cuma memang lebih Ini yang ini Iya Masih Ini Kan kuipnya ibu sudah Sudah pegang kuip Wujudnya ya Itu Yang Ini Yang keujang Empat lubang Dima Empat lubang Berarti Empat ya Iya Kenapa Pak? Iya Empat mata angin Mata angin itu Ini ada tulisannya loh Pak Ada tulisannya Ada tulisannya disini Pak Apa itu saya gak pernah lihat Saya sih ngeliatnya Allah Iya Iya Saya gak pernah lihat Itu Ini Allah disini Nah disini Ini masih belum ku baca Iya nih Ada tulisannya Mata saya Pak Mana Pak ini ada tulisannya semua Pak Tuh Pak Tulisan semua Pak Coba lah ibu Terjemahkan Saya gak tahu Gak tahu Yang kebaca masanya disini Allah disini Jadi sepanjang ini Yang saya lihat ada tulisan Tapi yang benar-benar kelihatan Masanya disini Allah Disini Seperti ini Belum masuk Belum masuk ya Tadi udah masuk Udah masuk Pak? Belum Terus ke dalam Ada keris saya yang satu Itu dikasih sama baju Friskander Ternyata keris itu dari Kecirebon Oh kecirebonan ya Nah keris itu Kalau orang yang Kita bisa tes Orang Ini hampir situ Gak bisa sembarang orang Bisa buka Gak mau kebuka dia Dari sarung Tapi kalau orang yang Mungkin hatinya bersih Tadi orang pernah Mati Gak bisa Coba buka sini Nah Giniin aja Dan itu gak pernah saya menyakin Wanyi terus Sepanjang masa wanyinya Dan itu ada kesan seni Ya di keris itu Tahun berapa itu Pak? Pertama ya saya kenal Jepri itu Mungkin gak percaya saya Ini Berarti Bapak Kalau misalnya Itu selama Menjabat dulu Banyak yang Nitipin ke Bapak Ngasih ke Bapak Ya Kalau saya lihat dari Riwayat cerita Bapak Kayaknya banyak banget Yang dititipin ke Bapak Pertolongan dari Allah Beritahu gue lah Orang-orang Mungkin Bahwa kemenangan itu Sudah dekat Masya Allah Saya kalau Dikasih kesempatan Memberikan sambutan Cerama atau apa Ya selalu Kayak Saya dituntun gitu Untuk mengajar Tentang kebaikan Ahlak yang benar Kehidupan manusia Yang toleran Setelah macam lah Selalu itu Saya di Seperti ini Bapak Seperti perantara Perantara Allah Perantara Bahasanya seperti itu Mirsa Jadi Pada saat itu Pak Bapak ketika mendapatkan Ayat suci Al-Quran itu Dalam keadaan apa Pak? Masih di atas sejadah Dalam keadaan sholat? Sadar Setelah sholat Setelah sholat Setelah sholat Duduk wirit Dapat Datang sendiri Satu ayat Satu ayat Ya itu Saya kan orang yang Tidak agisi Karena memang Pertolongan dari Allah Jadi Bisa jadi gini Pak Allah memberikan pertolongan Itu kan Dengan caranya Apa Allah yang turun langsung Atau Melalui orang yang ditunjuk Allah Ya Jadi ada dua 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 pemirsa Cara Allah untuk menolong Saya lupa ada ayatnya itu ya Jadi Allah yang turun langsung Bisa dengan Melalui Orang utusan Allah Jadi antara dua itu aja Nah Kita Kalau saya lihat dari sini Ya Bapak Ketika Allah ingin Menolong orang tersebut Bapak Ya seperti malam ini Kita gak tahu Kenapa tiba-tiba Bapak Datang ke sini Kita diperkenalkan Saya dikenalkan dengan Bapak Dan Bapak memberikan ini Saya hanya berharap Ini adalah sebuah Silaturahmi yang tertunda Pak Saya memberikan bahasa Seperti silaturahmi yang tertunda Sebenarnya memang Batinnya udah dekat Sudah sejak lama Gitu kan ya Persaudaraannya Tapi memang Perlu proses waktu Gitu Nah Ini kisah-kisah ini Ini banyak sekali Yang sebenarnya pengen Saya Bahas dengan Pak Yudi Namun Sayangnya Batas waktu sudah Hampir minim ini Tapi Saya minta izin Suatu saat Kita akan ngobrol lagi Insya Allah Membahas khusus ini Ya Untuk ini Dan membahas bagaimana Perjalanan hidup Bapak Karena saya tertarik dengan Perjalanan hidup Bapak Luar biasa Dengan dari Bapak Mendapatkan ayat suci Al-Qur'an Sampai semua Barang pusaka Dikasih ke Bapak Semua Sampai Bapak bingung Apa yang mau Bapak pilih Sedangkan orang Betapa untuk mendapatkan Barang pusaka Bapak malah Diberi Langsung gitu-gitu aja Ya itulah Kemurahan Allah Tapi memang Bapak itu Kalau saya rasa Tadi dari Dari Bapak Dari ayahnya Bapak Garisnya Saya lihat itu Bagus Saya ngerasa Terima kasih Kemarin Sebelum Kita Shooting ini Saya berusaha Untuk nanya Bapak Pak ceritakan dong Bapak-bapak Saya bilang gitu Karena yang Garisnya ada disitu Oke Pak Yudi Terima kasih banyak ya Udah mau datang Kesini Alhamdulillah Bisa Silaturahim kita Malam ini Terima kasih banyak Saya mohon maaf Barangkali ada Kata saya salah Itu bisa saja Itu Mohon maaf Mohon ampun Muda Allah Sami-sami Kita akan hanya manusia biasa Pak Luput dari hilang Baiklah Pemirsa Kiamat Kisah Malam Jumat Sebenarnya saya masih Mau banyak lagi Yang saya bahas Malam ini Bersama Pak Yudi Namun memang Waktu sudah semakin malam Dan Saya bersyukur sekali Hari ini Malam ini Saya mendapatkan Kenangan Dari Pak Yudi Berupa Kujang Terima kasih banyak Pak Yudi Saya minta maaf Pemirsa Jika saya dan Pak Yudi Ada salah kata Ada salah ucap Karena kami memang Hanya manusia biasa Dan jangan lupa Untuk pemirsa di rumah Tetap jaga kesehatan Satu hal Ada kalanya Kita menilai sesuatu Tidak dengan logika Ada kalanya Kita memerlukan nurani Untuk merasakan semua Allah Begitu besar akan kuasanya Semoga pemirsa di rumah Selalu mendapatkan kebahagiaan Sampurasun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.